Intro Jadi kamu sama yang ini ngindarin aku karena kamu dijodohin? Dijodohin? Kamu susah kaget deh. Bilang aja kamu yang mau ninggalin aku, kan? Bilang aja kamu suka sama cewek itu. Bilang aja biar kita tuh sekalian... San! 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 Dengerin aku dulu, aku bisa jelasin semuanya. Enggak harus kayak gini caranya. San! San! Sania! 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 San! San! Kamu denger dari mana sih? Enggak penting ya aku denger dari mana. Sekarang mending kamu tanya sama diri sini, bener gak kabarnya? Masin gue! Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Yang membuat hidupku Semarakin berarti Hidupku berwarna Sudah kembali Tadi 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 Bapak Tadi 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 Gue gak bisa diem aja, pokoknya gue harus bisa nemuin adik. Adi, kenapa sih kamu tega pergi gak ngasih kabar? Emang kamu marah ya gara-gara kisah terakhir berantem? Terima kasih telah menonton! Pak, papa, pa, pa, stop, stop, pa, eh berhenti, Sania kabur anak kita pergi, aduh. Kabur kemana? Mana mama tau, kalau tau juga gak kasih tau papa gimana sih. Ayo cepet keluar, cepet. Ini semuanya salah papa, gara-gara tadi malam papa tuh ngelarang Sania untuk pergi nyusulin adik ke kampungnya. Sekarang mama cari ke kamar udah gak ada, udah ilang, Sanianya kabur, gimana sih pa? Ngapain juga dia ke rumahnya adik? Hah? Kekampungnya adik segala? Padahal papa udah ngelarang dia? Wah, 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 wah. Jangan-jangan. Tek dong lagi dia, ma. Maksud, pak? Hehehe, mama, mama. Mama, mama. Hehehe. Bapak, bu. Dan sekarang gue disini mencari adik. Bang, tau alamat ini gak? Ini, jangan lemah. Tau gak tuh, Neng. Ini kan rumahnya Pak Kades. Tau anaknya, Adi? Tau, tau. Dengar kabarnya, beliau mau dinikahin sama Neng Muning, anaknya Pacamat. Kok semuanya tau ya? Gak tau lah, Neng. Ini bahkan kampung, bukan kota. Yaudah, tolong anterin saya kesini ya. Oh, siap. Ayo, Neng. Nih, ini alamnya. Oke, ya. Yo. Nah, ini, Neng. Rumahnya Pak Kades. Gue samperin sekarang atau nanti ya. Bang. Ya? Anterin saya ke hotel terdekat aja ya. Oh, jadi kesini, Neng. Nah. Oke. 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 Oh! Wantes aja, Adi gak mau ngabarin gue! Ternyata dia tuh beneran mau dijadiin sama anaknya pacang mat! Semua cowok tuh ternyata sama aja! Murah banget sih, gue... Gue pacaran sama dia 6 bulan tapi gue gak tau apa-apa! Adi! Halo, Pa? Sania, kamu di mana, nak? Di kampungnya Adi. Di kampungnya Adi? Ya, tapi kamu jangan bikin cemas mama sama papa, dong. Pergi kok gak bilang-bilang. Itu kan namanya Minggat. Pa, papa nelfon Nia mau marah-marahin Nia doang. Kalau gitu Nia males ya. Sania, kan? Eh, diputusin lagi. Ah, gimana sih? Tapi, untung dia masih mau jujur, mah. Apa-apa, jangan percaya begitu aja dong, Pa. Kita harus bisa pastiin bahwa dia memang benar-benar ada di sana dan jangan kenapa-kenapa. Kalau terjadi sesuatu, kita juga akan yang repot. Benar juga ya, Pa? Tuh, sini. Kamu ikutin Sania. Ya, tapi ingat, jangan sampai bocor ke mana-mana berita ini. Lalu saya kalau Sania kabur ke rumah pacarnya. Ya, Pa. Ya, ikutin ke mana? Ya, ke rumah pacarnya si Adi itu. Oh ya, ya. Masalah lagi. Bagaimana sih, Sania? Tuh, gue tuh gak bisa nemuin Adi gitu aja. Gue harus nyari bukti biar itu gak bisa ngeles. Berarti gue harus cari tahu soal si nuning-nuning itu. Mas He, ada kamar? Mas Ripto. Itu kan Mas Ripto. Ngapain sih dia di sini? Pasti disuruh rumah Papa buat ngikutin gue nih. Nah, apa lagi tidur di hotel. Eh, Mbak Sania. Kok ada di sini, Mbak? Nah, yang harusnya nanya tuh aku. Mas Ripto ngapain di sini? Pasti suruh rumah Papa kan? Eh, ngandung, Mbak. Enggak, Mbak. Nggak usah bohong deh. Enggak. Biasan ya. Papa tuh kenapa sih gak bisa percaya sama anaknya? Pak, Nia tuh udah gede. Nia tuh bisa jaga diri sendiri. Nia tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Pakai nyuruh Mas Ripto buat ngikutin Nia. Kalau Papa gak nyuruh Mas Ripto pulang sekarang, Nia gak akan pulang selama yang mau. Anak. Putusin lagi. Hotelnya udah dipesan ya, Mbak. Bodoh. Enggak dibayarin sekalian. Iya, maaf, Mbak. Mas. Aduh, kertasnya jadi berat ya. Maaf, Mbak. Nganul, Mbak. Aduh, permisi, Mbak. Enggak, enggak, enggak. Gede. Apa saja yang kau mau keturuti Semua pintamu Coba aja gue bisa datang dalam situasi yang berbeda. Pasti sekarang gue lagi romantisan sama Adi. Pintamu pergi menyesali Semua yang terjadi Karena aku masih I love you Dan pasti ku cintaimu Aku mau selamanya kayak gini sama Kak. Aku juga akan selamanya Sama-sama. I love you Ketika saatnya tiba Kita kembali Sama-sama Nih Oh, mau kan ngambilin buah itu buat apa-apa Aku akan maaf ya Aku meminta mu pergi Menyesali Semua yang terjadi Semua yang terjadi Karena aku masih I love you Dan pasti ku cintaimu Meskipun ikutkan lagi Adi Kok jadi ngayal sih Adi, lo tuh bener-bener bikin gue gila tau gak Oh, udah ada ketu udah nyambil Sisi tuh nuning Pintas aja Adi mau sama dia Korang dia lebih cantik daripada gue Wah Gila tempat bagus kayak gini dibuangin sampah Pasti nih orang yang buang sampah sembarangan Dasar jorok Mentang-mentang mobil gede Buang sampah sembarangan nih Emang orang tuh gak bener ya Gue lagi bete Dibikin bete lagi pake sampah Emma Mbak Kok mobil saya digebrak Eh Eh Udah belum Apaan sih Bentar Udah Udah Eh mas Buang sampah tuh jangan sembarangan ya Ini tempat tuh bagus banget Bersih malah lo kotor-kotorin Mbak kok marah-marah sih Harusnya marah saya Kenapa mobil saya digebrak Itu karena lo buang sampah sembarangan Saya gak buang sampah sembarangan Jangan ngeles deh Gue tau pasti lo yang buang sampah Orang samping mobil lo Dasar manusia jorok Salah gue apa coba Kan gue gak buang sampah sembarangan Cantik sih Kejala 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 Di Kamu tuh Nyaman gak sih sama aku Kan aku tuh bawel Terus mewet Nyaman-nyaman aja Kan kamu bakalan jadi cewek Satu-satunya pemilik hati aku Jadi Aku yakin Bawelnya kamu tuh Karena kamu sayang sama aku Terus Terus kalo misalnya ada bidadari cantik Turun depan kamu gimana Ya pasti Aku akan tetap milih kamu Ya pasti Aku akan tetap milih kamu Berarti gue udah sia-sia banget kesini Tadi Tadi Terima kasih. 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 Adik. Adik. Terima kasih. 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 Ibu panggilkan dulu. Adi ya? Ya Tante. Di? Adi? Di? 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 Adi? Ya Bu? Di, itu udah temen kamu dari Jakarta namanya Sania. Hah? Sania? Udah, cepet temuin. Kasian, buru-buru juga. Udah cepetin sayang, itu udah nungguin di luar. Ya, yaudah. Ntar ya. Ya, Di? Ya? Di? Kamu tuh kalo pulang kesini gak ada kabar sih. Aku tuh khawatir tau sampe aku nyamperin kamu kesini. Iya, kemarin aku tuh ada masalah yang harus aku beresin. Makanya harus pulang deh. Oke. Apa ya? Aku gak sepat ngomong ke kamu. By the way, oh kamu tau alamat aku disini? Aku minta sama administrasi kampus. Gimana kalo misalnya aku bawa kamu ke tempat yang lebih oke? Pemandangannya bagus loh. Jadi, kita ngobrol kedua juga lebih enak. Mau? Mau. Bentar ya. Ya, halo. Halo, Adi. Kamu hari ini bisa ngantar jemput aku latihan gak? Aku hari ini ada ngajaran anak-anak latihan menari. Oh, bisa, bisa, bisa. Kapan? Oh, masih nanti sih. Ini juga baru mulai latihan. Ih, itu pasti nuning. Oh, kalo gitu. Yaudah aku kesana sekarang ya. Ah, terkasih ya Adi. Ah, Nia. Aduh, maaf banget nih. Aku harus jemput saudara sepupu aku. Ah, aku boleh ikut kan? Oh, jangan, jangan. Perjalanan tuh jauh banget. Aku tau nanti. Nanti kamu bete lagi. Mendingan sekarang aku anterin kamu ke terminal, kamu balik aja ke Jakarta. Gak usah aku bisa balik ke hotel sendiri kok. Hotel? Nah, kamu nginep di hotel? Di. Aku tuh kesini karena aku kangen sama kamu. Masa ya dalam sehari kangen aku bisa ilang sih? Lagian kamu juga katanya sibuk banget. Iya sih. Yaudah kalo gitu. Aku anterin kamu ke hotel. Ntar malaman kalo misalnya aku udah gak sibuk. Baru aku samperin ke hotel. Beneran. Yaudah deh. Kamu kok gak pernah cerita sih kalo tempat tinggal kamu tuh bagus banget. Atau gitu kan aku bisa bawa kamera. Iya juga ya. Mampin aku ya. Besok kamu kan anterin aku jalan-jalan. Besok aku liat dulu deh. Ada waktu apa-apa. Eih. Kamu tuh ngeselin banget sih. Kenapa? Kayaknya tuh gak seneng banget aku sini. Aku seneng kok. Kata siapa gak seneng? Kata aku. Kok? Kamu jadi gitu sih kayak anak kecil. Kok? Yaudah gue gak usah cenderung dong. Kini ku tak lagi. Kita berdua di sini. Pasti kau pun mengingatku. Kamu selalu I love you. Maafin ya, Nia. Aku gak bisa ngajak kamu. Selamat datang kok. Hmm, enak aja lu mau ngedrop gue. Bakal gue ikutin. Eh mas, mas, mas! Ngomong sama siapa? Sama saya? Iya sama lo mas, siapa lagi? Emang nama saya tuh Thomas. Emang nama saya Dimas. Emang nama saya Omas. Hah? Sotoy? Yaudah nama lu siapa? Penting ya? Penting banget. Tuh cepetan. Oke nama saya Audrey, umur 25 tahun. Sorry ya. Apaan sih? Udah masuk lah. Apain? Cepetan. Aduh. Eh, sabar dong. Aduh kecepatan. Ih. Mobil lu tuh tariknya keras banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pesensi. Kamu tuh udah ganggu kerjaan saya. Terus dragi-dragin mobil saya. Terus saya bersihimu. Itu gimana sih? Gue baru minta tau. Malin ya. Dimana-mana cowok kalo bantuin cewek tuh ikhlas. Gimana mau ikhlas? Kalo minta nganternya tuh maksa. Lagi kalo udah gak bercaya sama cowoknya yaudah putusin aja. Ngapasih dikejar-kejar. Begitu banget sih. Gila tuh suka tau dong ya. Awee, deh, deh, deh. Nih, deh. Nih, tuh, tuh, tuh kan. Gak lucu, incana ya, kan? Kok mau lihat? Ya, lihat. Mereka? 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 Eh! Gak usah keluar. Bukan kamu pengen tau cowok kamu ketemu sama siapa. Lo tuh awan banget sih. Masa iya gue sengaja mergokin mereka? Hei! Daripada ntar kamu mati penasaran. Giam deh. Kasian ya. Kamu tuh jadi stalker buat cowok kamu sendiri. Wuh! Berjisik banget sih lo. Empat. Putar. Satu. Putarnya bukan gitu. Ayo sekarang sendiri ya. Satu, dua, tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lamput hati. Sabar lagi. Beda banget dengan... Aduh! Kenapa sih aku jadi banding nuni sama Sunny ya? Buat harga. Dua. 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 Kau mau gak nemenin aku mau tret abis latihan? Boleh. Ayo aja. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 Orang-orang ber Bibu. Terima kasih. I love you. Ketika saatnya... Sebenarnya, saya harus bisa memutuskan Ayah. Enak saja dia. Adik! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenalin, Sanya. Anu... Temennya Adi. Oh iya. Temen sekarang. Di. Saat ini, detik ini juga, Aku memutuskan kamu sebagai pacar aku. Jadi mulai sekarang, Kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Adi. Maksud dia apa? Maksud aku itu, Adi selinggu cuma karena mau jodohin sama kamu. Jadi terima kasih ya. Maksud kamu. Ah! Nudeng! 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 Nih, tunggu dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu jahat ya? Kamu gak mau jujur sama aku. Ini cuma salah paham. Enggak, Di. Aku gak mau memulai suat hubungan dengan kebohongan. Karena di saat kamu udah melakukannya, Kamu bakal melakukan yang berikutnya. Maaf, Di. Ning! 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 Tunggu, Ning! Dengerin aku dulu, Ning! Ning! Aku bisa jelasin semuanya. Kamu gak usah yang mesti kayak gitu dong. Ning! Enggak, Di. Aku gak bisa. Ning! Aku... Aku emang bingung. Aku gak mau dikatain anak berhaka gara-gara aku menolok yang enak orang tua. Tapi bukan berarti kamu bisa menjadikan aku sebagai duri bagi orang lain. Ning, please. Udah, Di. Udah. Baliklah pada sarinya. Gak kayak gitu, Ning. Ning! 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 Nung, Ning! Gue harus kasih tau Adi. Gimana mau kayak Adi waktu gue putusnya? Oh, jadi Mas ini namanya Audrey. Suruhan Pak Darmawan buat ngawasin Mbak Saniyah. Hehehehe. Kenapa gak ngomong dari awal sih, Mas? Ya, soalnya Mas Riptoni orangnya... Ceroboh. Eh, tapi... Ganteng. Ntar kalo ketahuan kan bisa bahaya. Mas Riptoni bilang aja kepada Darmawan, kalo Saniyah baik-baik aja. Dan gue yakin. Dan beberapa hari ini dia pasti pulang. Ya Mas! Yaudah. Sekarang kita balik ke posisi masing-masing. Saya sampe ketahuan. Baik Mas! Hehehehe. Tadi keluar. Oh gitu. Jadi lo orang suruhan bokap gue? Disuruh apa? Ngerusakin hubungan gue sama Adi? Sampai ngerusakin? Ya lo lah. Lo tuh mau bohong ya. Harga diri lo dimana ngapain lo mau dibayar buat ngemata-matain orang. Hah? Denger ya nona kak ya. Saya emang orang bayaran. Tapi saya masih punya harga diri. Dan saya gak peranggemi sama papa kamu karena udah pernah jagain kamu. Gue gak peduli. Pokoknya gue gak mau lagi ketemu sama lo. Selamat datang... Oh, Ania! Aduh, sayang, kamu nggak apa-apa, kan? Semuanya bebek aja, kan? Ania, nggak apa-apa. Sekarang papa mana? Papa ada di dalam. Dia cemas banget sama kamu, nak. Duh, Nia. Sania! Papa, bansi! Pa! Sania tuh paling nggak suka ya, diikuti napa lagi di mata-matain. Sania tuh mau bisa nyelesain masalah Sania sendiri tanpa bantuan mama sama papa. Siapa yang mata-matain? Mas Ripto sama Audrey tuh apa? Papa cuma takut kamu ada apa-apa. Nanti yang merugi bukan cuma kamu. Papa dan mama juga jadinya nggak epot urusannya. Iya, bener, nak. Oh, jadi selama ini papa protektif sama Sania karena papa nggak mau repot? Oke, kalau gitu, Sania bakal pergi sekarang juga dan papa nggak usah nyari Sania. Biar papa sama mama kan nggak usah repot lagi. Sania, Sania, Sania! Sania tunggu, 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 tunggu. Eh! Iya, sih. Iya, tuh. Apa sih? Anak baru pulang ke rumah, udah diomelit. Sekarang jadi bingung, kan? Pokoknya papa nggak mau tahu. Sania harus balik lagi ke rumah. Iya! 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 Iya, Pak. Audrey, kamu itu sama Rito sama aja. Coboh! Kok ketawan sih sama Sania? Hah? Iya, Pak. Maaf. Ini salah saya. Sekarang saya minta pertanggung jawaban kamu. Pertanggung jawaban apa, Pak? Anak saya kabur lagi. Kamu cari lagi dia. Kabur lagi. Hah! Lu mau pergi kemana lagi? Kali ini bukan karena Adi, kan? Nah, enggak, enggak, enggak. Adi tuh udah nggak punya cerita apapun lagi di hidup gue. Gue tuh cuma pengen enangin diri. Gue capek banget. Bokap gue tuh nggak pernah percaya sama gue. Oh iya, gue punya tempat referensi yang enak buat lo menyendiri. Terus tempatnya murah gitu, jadi lo bisa ngirit. Boleh tuh. Tapi, lo nggak bawa kasih tau siapa-siapa, kan? Gue kemana? Percaya sama gue. Benar. Lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Terus mau apa? Mau makan apa? Sini gue bayarin. Gue takut ya. Jadi, kamu menolak? Mengawasi kelanjutan anak saya? Maaf, Pak. Bukannya saya nolak, Pak. Tapi saya yakin, Putri Bawa bisa menjaga diri. Kan info yang kita dapet kondisinya baik-baik aja. Dan nggak seperti yang Bapak khawatirin. Itu kan kemarin. Tapi kalau ini kan lain lagi. Percaya, Pak. Sini ada yang kenapa-napa. Arti hadilmu Arti hadilmu Tapi gue harus pergi Kali ini buat yakinin Papa sama Mama Kalo gue tuh bisa jaga diri Widi, Widi, Widi Gue nanya dong Pasalnya mana sih? Gue cari-cari gak ada soalnya Aduh, lo kemana aja sih, Di? Nia itu nyariin lo Dan ternyata dia nemuin lo sama nuning calon lo itu Oh ya, Nia gak masuk Sorry gue ada kelas dulu Apa sih terlalu keras sama Nia Makanya anak kita jadi kabur Bapak kayaknya sering mikirin ini semua Udah, udah, udah Udah, udah Mama jangan sedih Kalo begini kan Papa jadi tambah pusing Dan merasa bersalah Ini kan karena Mama juga Kalo Papa gak mikirin Mama malah cemas Papa mikirin Sampai sewa orang Mama malah salahin Papa Kalau begini Napa lebih baik Senang-senang aja sendiri Papa pergi ke mana? Papa Papa Wah Wah Hehehe Dudududu Selamat pagi Mas Sanianya ada Tidak Sampean ini pasti Mas Adi ya? Ya Mas Oke senyum lagi Gara-gara sampean Saya hampir dipecat sama Mbak Sania Terus sekarang dia lari lagi Sampean nyusahin orang aja Mas Jadi Sania pergi Ya Kemana Mas? Hehehe Ya mana saya tau Gak ngomong sama saya Kalo saya tau Saya kasih tau Mas, bentar Mas Dengan saya dulu Mas Saya sibuk Mas 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 yang lalu Mas Mas Semoga Gue bisa ngilangin kesentukan gue Kayanya gue butuh jalan-jalan deh Berdiriku disini Hanya untukmu Dan yakinkanku untuk memilihmu Dalam hati kecilku inginkan kamu Berharap untuk dapat bersamamu Aku kan ada untuk dirimu Dan bertahan untukmu Terukis indah rambut wajahmu Dalam benarku Bapak Bapak gak apa-apa Bapak tuh kalau jarang liat-liat dong makanya Kamu yang harus liat-liat yang bawa sepeda Bukan saya yang jalan kaki yang harus liat-liat Kalau kamu gak bisa bawa sepeda Jangan pakai sepeda Jadi bikin orang celaka Kalau ada apa-apa sama saya Saya akan cari kamu Saya akan cari kamu Saya akan cari kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau aja ada Audrey Gue gak bakalan sendiri kayak gini Mau hati-hati tuh R-nya derus banget loh Nah ini tuh licin tuh licin Sini-sini gue matiin Ya satu dua tiga Eh Sampai jumpa di video selanjutnya Hidupku berwarna Kiaci-kiaci makanya Oh iya Nama lo Pak Audrey sih itu kan nama cewek Ini ceritanya Pengen tau banget Dulu kata orangtuaku Aku, kakek aku tuh suka banget sama artis yang namanya Audrey Hepburn. Tau gak? Pasti gak tau. Boong. Nah, dia tuh pengen banget cuci perpon terkesin sama Audrey. Tapi yang lahir, cowok. Ya, tetep aja namanya Audrey. Itu namanya kakek lo tuh gak mau rugi. Memang. Sudah kembali. Biar langat. Thank you. Eh. Dingin sih. Dingin. Tuh. Ibrat. Tepat. 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 Mendingan sekarang gue balik dan nemuin Audrey. Gue harus siap-siap buat makan omongan gue sendiri. Karena sekarang gue ngerasa nyaman kalo deket sama dia. Sampai jumpa di video selanjutnya Iya Tuhan, aduh Sania, bikin Papa kaget aja Pak, Sania mau minta tolong kasih Sania nomor telpon sama alamatnya Audrey ya Untuk apa? Udah, kasih aja ke Nia Eh, tunggu, tunggu, sebentar, sebentar Ini sebenarnya ada satu hal yang serius yang ingin Papa tanyakan sama kamu nih Apa? Kamu ngejar-ngejar Adi bukan karena kamu Ih, Papa apaan sih? Emang Papa pikir Nia tuh udah ngapa-ngapain gitu sama Adi Papa cuma khawatir Pa, Papa tuh tenang aja ya Anak Papa ini udah bisa jaga diri kok Syukurlah Sekarang mana? Nomor telpon sama alamat Audrey Terima kasih Papa Sania Kadang-kadang aku heran sama anak muda zaman sekarang Sebentar kesel, sebentar baik Sebentar judes, sebentar manis Permisi Audrey Permisi Siapa ya? Helo Hai Audrey Bukan kamu udah mau ketemu sama aku? Itu kan dulu Oh, dulu Sekarang Aku yang gak mau ketemu sama kamu Thank you Audrey Audrey tunggu dulu, gue mau ngomong Audrey Audrey, buka dulu dong pintunya, gue mau ngomong Audrey, buka dong pintunya Audrey, please gue mau ngomong bentar doang Audrey Audrey, please Oke, fine, gak apa-apa kalau lo gak mau ketemu sama gue Tapi lo denger ya kata-kata gue Gue gak akan nirah gitu aja Hidupku berwarna Sudah kembali Di saat aku lemah Kau kuatkan aku Arti hadirinmu Arti hadirinmu Arti kehadirinmu Yang membuat hidupku Semakin berarti Arti hadirmu Arti kehadirmu Yang membuat hujudku Semakin berarti Arti hadirmu Arti kehadirmu Yang membuat hujudku Semakin berarti Ya, terima kasih Mbak Silahkan, Mas Maaf, Mas Mbak ini memaksa saya untuk meminjamkan baju seragam saya Ya Sekarang mau kamu apa? Karena lo nolak gue terus Gue gak terus ikut-ikutin lo Ya, tapi buat apa? Apa kamu gak ngerti kalau gue gak mau ketemu sama kamu lagi? Gadis keras kepala Buat apa? Biar lo ngerasain apa yang gue rasain Waktu itu lo ngikutin gue karena disuruh sama bokap gue kan? Ya udah, sekarang gue ngikutin lo juga Tapi bedanya gue tulus dari lubuk hati gue yang paling galang Karena gue itu stalker with love Masuk kamu? Masuk kamu? Dia maksud Maksud aku Aku tuh butuh kamu Aku tuh butuh kamu Aku perlu diikutin sama kamu Dengan 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 Kenoraan aku Keanehan aku Dan aku Aku butuh kamu Buat selalu ngejagain aku Kamu lucu Kok lucu? Yang ngomongnya pake aku kamu Jadi keliatan kaku Gede Gak usah ngalih ini pembicaraan Intinya Aku mau kamu selalu ada di samping aku Kenapa harus aku? Ya karena aku suka sama kamu kuat Yang membuat hidupku semakin berarti Kenapa? Kamu gak suka sama aku? Oke gak apa-apa Kita bisa temenan aja kok Tapi aku akan terus-terusan maksa kamu Aku akan terus-terusan ngikutin kamu Sampai kamu juga suka sama aku Kamu tuh beneran nekat ya Gak mungkin aku berani suka sama kamu Meskipun Sebenernya Aku juga suka Jadi kamu juga suka sama aku? Iya Dari awal ketemu Kamu tuh cuman beda Unik Cuman kamu yang bisa bikin aku kesel Marah Tapi ngangen ini Jadi? Tapi aku gak berani pacaran sama anaknya bos aku Gak ada nanti pecat Ya tapi kan aku bisa ngomong sama papa Ya kalo dia nolak kita paksa aja Kalo dia masih nolak yaudah kita kabur lagi Sorry Aku gak bisa Ya Iya tapi kenapa? Aku siap menemani kamu kabur lagi Asal aku udah resmi Jadi suami kamu Yang membuat hidupku Semakin meragih Iiiiiiii Awww Aduh Hati-hati Hati-hatimu Hati-hati Kau kayak gitu aku mau kau jadi sikam Mau 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 banget mau banget Iya Jadi? Kenapa? Nampas Awww Nolong Bukul mattin Kau 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati